Bangunan di sisi timur Pasar Bringharjo, Yogyakarta yang menjual kebutuhan pokok akan ditutup sementara selama satu hari untuk penyemprotan disinfektan pada Selasa. Pasalnya, seorang pedagang sayur terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta mengatakan saat ini telah dilakukan pelacakan atau tracing kepada 18 orang kontak nerat, termasuk keluarga dan pedagang di sekitarnya. Buk pedagang ini jualan gori atau nangka muda yang biasa berjualan di Pasar Bringharjo Timur. Karena Pasar Bringharjo itu kan ada beberapa gedung dan macam-macam. Nah, itu Pasar Bringharjo Timur memang yang paling timur posisi gedungnya. Sementara itu, di Jawa Timur, 23 pegawai Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Kusat Blitar terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster BRI ini terdeteksi setelah ditemukan satu pegawai positif COVID-19. Akibatnya, untuk sementara, pelayanan ditutup dan dialihkan ke kantor unit setempat. Pelayanannya dari pimpinan BRI, dialihkan di sini. Kita tangani yang dalam konten positif, maksudnya yang isolasi masih di sini. Jadi kita mencari sama nama dari BRI, sekarang ini secara di sini untuk pintuan kantornya. Hakim menambahkan, dari 23 karyawan yang positif COVID-19, 10 diantaranya adalah warga kota Blitar. Mereka sudah menjalani isolasi di sejumlah lokasi, antara lain rumah sakit swasta dan rumah karantina milik Pemkot Blitar. Sedangkan 13 pegawai lainnya menjalani perawatan di masing-masing wilayahnya, seperti Kabupaten Blitar, Malang, dan Kediri. Peliputan, CNN Indonesia.